Intro Selamat datang di channel Jendela Science Di video ini kita akan membahas program linier Part yang pertama, yaitu tentang pengertian program linier Simak terus video ini, sampai akhir Program linier merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari nilai optimum Nilai optimum itu bisa jadi nilai maksimum atau nilai minimum Dari suatu sistem pertidaksamaan linier Aplikasi program linier adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya terbatas Yang tersedia untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya Atau keuntungan maksimum ya, atau biaya yang sekecil-kecilnya Biaya yang minimum Sumber daya yang terbatas tersebut Dinyatakan sebagai fungsi kendala Sedangkan keuntungan yang sebesar-besarnya Atau yang akan dimaksimumkan Atau biaya yang sekecil-kecilnya Yang diminimumkan Dinyatakan sebagai fungsi tujuan Atau fungsi objektif Jadi disini saya kasih ilustrasi seperti ini Misalkan seorang pedagang Pedagang buah gitu ya Menjual mangga sama jeruk Menjual mangga sama jeruk Maka apa fungsi kendalanya? Gini, kalau seorang pedagang pastikan modalnya terbatas Ya, modalnya terbatas Lalu mungkin gudangnya hanya bisa memuat sekian kilogram buah Ya, gak bisa lebih dari itu Ada kapasitas Jadi disini sumber daya yang terbatas Yaitu jumlah uang yang dijadikan modal terbatas Lalu kapasitas gudangnya juga terbatas Itu dinyatakan sebagai fungsi kendala Nah, program linear itu adalah Bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas tersebut Jadi dibatasi Modalnya sekian Lalu kapasitas gudangnya sekian Dengan batasan-batasan itu Atau fungsi kendala yang seperti itu Gimana caranya bisa meraup keuntungan yang sebesar-besarnya? Nah, keuntungan yang sebesar-besarnya itu disebut fungsi tujuan Ya, jadi untuk bisa mencapai keuntungan yang masimum Maka pedagang ini harus membeli mangga berapa kilo Jeruk berapa kilo Ya, kita mengalokasikan Ya, alokasi modal yang digunakan untuk membeli mangga itu berapa Alokasi modal yang digunakan untuk membeli jeruk itu berapa Agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya Jadi kurang lebih aplikasi dari program linear itu seperti itu Oke Berikutnya kita ke langkah-langkah menyelesaikan soal pada program linear Ya, ada 4 tahap Tahap pertama adalah kita buat model matematika Tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa Di program linear itu ada yang namanya fungsi kendala Dan fungsi tujuan atau fungsi objektif Model matematika untuk fungsi kendala Merupakan sistem pertidaksamaan linear 2 variable Atau SPTLDV Dan model matematika untuk fungsi tujuan adalah persamaan Atau fungsi lebih tepatnya Nah, setelah kita buat model matematika Kita ke tahap kedua Kita gambar sistem pertidaksamaan Untuk setiap pertidaksamaan pada SPTLDV Yang namanya SPTLDV Atau sistem pertidaksamaan linear 2 variable Pastikan yang namanya sistem itu pertidaksamaannya jumlahnya lebih dari 1 Ya, untuk setiap pertidaksamaan itu Pada fungsi kendala Gambar persamaan garis terlebih dahulu Kemudian Lakukan uji di suatu titik koordinat yang tidak terletak pada garis Arsir pada daerah yang salah atau yang tidak memenuhi Ini mirip ya Waktu kalian belajar di kelas 10 Waktu di sistem pertidaksamaan linear 2 variable Kan sudah pernah ini Gambar persamaan garis Lalu dilakukan uji Kalau benar itu berarti daerahnya bersih Kalau salah itu daerahnya diarsir Ya, ini mirip ini Lalu disini kita ke tahap yang ketiga Tentukan daerah penyelesaian Ini juga sama Daerah penyelesaian merupakan daerah yang bersih Atau yang tidak diarsir Daerah penyelesaian dapat merupakan daerah terbuka maupun tertutup Oke Jadi tahap 2 sama tahap 3 ini Sudah pernah kalian pelajari di kelas 10 Di sistem pertidaksamaan linear 2 variable Atau SPTLDV Oke Nah, kalau sudah mendapatkan daerah penyelesaian Maka kita ke tahap yang terakhir Tentukan nilai optimum Ingat tadi Nilai optimum bisa jadi nilai maksimum atau nilai minimum Nah, caranya adalah Kita buat tabel dengan kolom Kolom pertama X Kolom kedua Y Dan kolom ketiga itu fungsi objektifnya Atau fungsi tujuannya Kemudian Carilah nilai fungsi objektif Dari setiap koordinat titik sudut Pada daerah penyelesaian Kemudian Bandingkan nilai fungsi objektif tersebut Untuk mencari nilai optimum Yaitu nilai maksimum Atau nilai minimum Tergantung Kalau mau cari yang maksimum Ya ambil nilai fungsi objektif yang terbesar Kalau nilai minimum Ya ambil nilai fungsi objektif yang terkecil Untuk lebih memudahkan memahami tahap-tahap ini Bisa kalian lihat video di part berikutnya Ya, disitu saya akan langsung masuk ke contoh soal Oke Oke, sekian untuk video kali ini Untuk melihat playlist lengkap dari pub ini Bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik Bisa kalian tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya